Intro Apa tenang tuh? Sudah gak ada marah Gak ada kecewa Tidak ada kesel Tidak ada Keluh kesah Tenang semua Tidak pernah goyang Hatinya tidak pernah goyang Namanya nafsul mutma'enah Apapun yang terjadi Tidak pernah bergoyang hatinya Tidak pernah guncang Dapat duit banyak Alhamdulillah Dapat duit sedikit Alhamdulillah Gak dapat duit Alhamdulillah Duitnya hilang Alhamdulillah Sudah tidak goyang hatinya Langsung masuk syarga Beli payu-payu laki Alhamdulillah Ketemu karo demenan Alhamdulillah Ngejak kawin Alhamdulillah Due laki Lakinya demenan maning Alhamdulillah Berarti Belum nafsul mutma'enah Sudah Nunggu di kuburan Dampak kiamat Ya Masuk syarga nanti Dihisap dulu Nah Begini Pengen gak Mencapai tingkat Nafsul mutma'enah Amin Oke Bagus Duk Kalau di Indramayu Masih ada Pak Yai Itu bukan Makom saya Orang yang bilang Bukan makom saya itu Adalah Orang yang Membatasi Diri sendiri Betul gak Membatasi Diri sendiri itu Kayak orang Maju perang Belum maju-maju Achan Belum mengeluhkan senjata Belum berangkat-berangkat Achan Sudah Mengibarkan Bendera putih Sudah Menyerah Sejak awal Ya sudah Nah ternyata Diberebes Siap Siap Mau Nafsul mutma'enah Mau Bagaimana Supaya kita Jangan goyang Ada ilmunya Kalau menang Belajar Apa saja Dengan belajar Bisa kok Betul gak Sabar Perlu belajar gak Belajar Tawakal Belajar Ikhlas Belajar Semua Apa saja Itu harus belajar Ibu-ibu Bisa berjalan gak bu Bisa Bisa melaku beli Bisa Belajar gak Belajar Siapa yang ngajari Ibu bapaknya Dijita-dita Melangkah lagi Pernah jatuh Belum Waktu belajar Berjalan Pernah Coba lihat Tenggulnya Ada berapa Korengnya Belangnya Ada 10 Oh berarti 10 kali Terjatuh Itu artinya Orang belajar Ada jatuh Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun Itu namanya Orang belajar Kenapa Tidak kapok Karena Kuat pikirannya Kuat Cita-citanya Kepengen Bisa Berjalan Maka Allah pun Kabulkan Siapapun Yang punya Keinginan Yang sungguh-sungguh Allah berjaji Pasti akan Mengabulkan Inna ladhina Jahadu fina Lanah Dianahum Subulana Orang yang Orang yang bersungguh-sungguh Ingin mendapatkan Hidayah Ingin jadi orang Benar Kerja Keras Temenan Danah Dianahum Subulana Pasti akan Kami tunjukkan Jalannya Bisa Akhirnya Nah Ini Banyak Sekali Kita Menasihati Orang Lagi Susah Suaminya Lagi tergoda Sama cewek lain Istrinya Saya Nasihati Ibu Yang sabar Jangan Pernah Meta Cerai Sebab Perceraian Itu Bukan Penyelesaian Perceraian Itu Bikin Masalah Baru Betul Nggak Jadi Gimana Jangan Pernah Meta Cerai Nanti Selingkuhannya Malah Seneng Sama Saja Dikasihkan Segelondong Betul Nggak Selingkuhannya Seneng Nggak Kalau saling Istri Meta Cerai Alhamdulillah Dapat Seutuhnya Ya Jadi Gimana Yang Sabar Pak Ya Beli Bisa Sabar Belum Belum Sudah Beli Bisa Belajar Aja Dulu Sabar Belajar Dulu Nggak Bisa Ya Dibisa Bisakan Nggak Sabar Disabar Sabarkan Nanti Lama Lama Juga Jadi Sabar Betul Ya Ayuhal Lathina Amanus Biru Wasobiru Wahai Orang Orang Beriman Isbiru Bersabarlah Wasobiru Disabar Sabar Akan Belajar Sabar 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 Lagi Marah Lagi Sabar Lagi Lama Lama Menjadi Sabar Nah Ilmu Yang ingin saya Sampaikan Yuk Belajar Satu Persatu Yang Menyebabkan Kita Ini Selalu Gelisah Marah Kecewa Sedih Seumur Hidup Perasaan Semacam Itulah Yang Menyiksa Hidup Kita Banyak Orang Yang Rumahnya Bagus Tapi Tidak Bahagia Setiap Hari Marah Marah Saja Orang Kaya Sama Orang Miskin Mana Yang Banyak Marah Marah Kalau Begitu Enak Miskin Betul Enggak Ibu 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 Yang Sekarang Ada Yang Sudah Kaya Enggak Dulu Ada Yang Pernah Miskin Pernah Coba Dibandingkan Banyak Mana Marahnya Ketika Miskin Dan Sekarang Setelah Kaya Gara Gara Banyak Harta Kita Akhirnya Banyak Marah Saya Doakan Mudah Mudah Hartanya Jangan Banyak Amin Supaya Tenang Supaya Tenang Jiwanya Banyak Enggak Orang Yang Hartanya Berlimpah Ruah Tetapi Tidak Ada Waktu Untuk Menikmatinya Yuk Kita Ke Jakarta Yang Mobilnya Roll Rois Mobilnya Mercy Lamborghini Rumahnya Harganya 50 Miliar Ternyata Harta Berlimpah Ruah Tapi Tidak Ada Waktu Untuk Menikmatinya Mau Begitu Mau Enggak Makan Saja Tidak Bisa Dikunya Kayak Burung Glatik Tok Plok Plok Masuk Kenapa Karena Jam 8.30 Pesawatnya Tick off Makan Ditelan Disurung Air Lalu Lari Tiga bulan Baru pulang Berangkat lagi Ke Singapur Baru pulang Setengah hari Ke Surabaya Istrinya Yang Cantik Jelita Enggak Pernah Dipeluk Peluk Mau Seperti Itu Ternyata Terlalu Banyak Orang Yang Harta Berlimpah Ruah Tapi Tidak Punya Waktu Untuk Menikmatinya Perhatikan Di Depannya Ada Secanggir Kopi Panas Masih Mulakan Asap Baunya Sangat Sedap Sekali Istri Istrinya Cantik Cerita Di Sampingnya Di Depannya Taman Bunga Ada Mawar Ada Melati Sedang Merkah Di Pagi Hari Masih Bermandikan Embun Ya Sambil Duduk Tiba Tiba Air Matanya Meleleh Menangis Sedih Memikirkan Masa Lalunya Goblok Enggak Goblok Enggak Secanggir Kopi Taman Bunga Istri Cantik Rumah Gedong Kok Nangis Berarti Tidak Selalu Orang Yang Rumah Gedong Itu Hidupnya Bahagia Betul Enggak Terus Ini Orang Bukan Kurang Makan Bukan Kurang Duit Dia Selalu Menangis Di Tengah Tengah Kemewahannya Karena Dia Ingat Masa Lalu Ingat Penderitaan Yang Lalu Malam Ini Yuk Kita Belajar Supaya Jiwa Kita Tenang Masa Lalu Adalah Mimpi Lupakan Saja Semuanya Dan Masa Lalu Tidak Akan Kembali Jangan Lagi Diingat Ingat Lupakan Saja Besok Adalah Belum Datang Dan Bukan Milik Kita Apa Yang Terjadi Kita Tidak Tau Ibu Ibu Bapak Peskadian Disini Adakah Yang Tau Besok Tau Kalau Kamu Tidak Tau Kenapa Kamu Pikirkan Sama Saja Memikirkan Sesuatu Yang Tidak Cerdas Tidak Tidak Memikirkan Sesuatu Yang Tidak Tau Masa Depan Bukan Milik Kita Masa Lalu Adalah Mimpi Hari Ini Inilah Milik Kita Nikmatilah Hari Ini Sepenuhnya Tugas Tugas Kita Selesaikan Semuanya Waktunya Sholat Ya Sholat Waktunya Berzikir Berzikirlah Waktunya Berdagang Yang Berdagang Waktunya Tidur Tidur Nikmatilah Hari Ini Adalah Milikmu Laksanakan Tugas Secara Sempurna Karena Dengan Melaksanakan Tugas Sempurna Hari Ini Berarti Sama Dengan Mempersiapkan Hari Esok Yang Lebih Baik Setuju Dengan Kita Bekerja Keras Hari Ini Kita Bisa Melupakan Masa Lalu Tenang Gak Juwanya Tenang Gak Satu Ilmunya Ilmu Gak Nih Sudah Yang Sering Mengganggu Kita Adalah Zuhurnya Jam Berapa Pak Jam 12 Oke 10 Menit Lagi Ya Jom Telur Yang Sering Mengganggu Kita Adalah Kekecewaan Kesedihan Masa Depan Yang Menakutkan Takut Masa Depan Tadi Sudah Selesai Sibukkan Dirimu Bekerja Hari Ini Secara Sempurna Sama Dengan Mempersiapkan Hari Esok Yang Lebih Baik Satu Ilmu Yang Kedua Adalah Kesedihan Kita Yang Membuat Hati Kita Menjadi Goncang Ini Karena Ketakutan Dan Karena Kesedihan Makanya Orang Yang Berjiwa Tenang Itu Adalah Para Awliya Para Wali Wali Allah Itu Orang Yang Jiwanya Tenang Karena Mereka Tidak Punya Rasa Takut Dan Tidak Punya Rasa Sedih Mereka Itu Tidak Ada Rasa Takut Dan Tidak Ada Rasa Sedih Oke Sekarang Saya Mau Nanya Yang Takut Sudah Sedih Bapak Siapa Namanya Yang Paling Ujung Siapa Namanya Siapa Son Haji Bapak Son Haji Bapak Son Haji Saya Dia Mau Nanya Bapak Punya Motor Waktu Belanja Di Alfa Maret Selesai Belanja Keluar Motornya Nggak 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 Ada Alias Di Maling Sedih Nggak Oke Betul Sedih Pertanyaannya Kenapa Bapak Son Haji Sedih Iya Tahu Tadi Motornya Ilang Lalu Dia Sedih Saya Nanya Kenapa Kamu Sedih Ilang Lagi Nggak Jawab Kamu Iya Kenapa Dia Motornya Ilang Lalu Dia Sedih Saya Nanya Kenapa Kamu Sedih Motornya Ilang Sedih Kenapa Non Masih Baru Merasa Memiliki Kalau Motornya Motor Lama Sedih Nggak Oke Ada Lagi Pakai Kreditnya Belum Lunas Nah Sekarang Andai Kan Sudah Lunas Sedih Nggak Kenangannya Motornya Cuma Satu Satunya Nah Kalau Punya Tiga Sedih Sedih Bukan Jawaban Tuh Nah Ini Percerdas Makanya Sekarang Saya Nanya Kalau Yang Ilang Itu Motornya Apaku Sedih Nggak Kenapa Tidak Sedih Nah Itu Dia Itu Dia Sebanyak Sedih Karena Motor Itu Milikku Jadi Orang Itu Kapan Kapan Sedih Ketika Merasa Memiliki Kapan Kita Sedih Kehilangan Sesuatu Kita Ketika Kita Merasa Memiliki Tapi Kalau Pasun Haji Rumahnya Di pinggir Jalan Tempat Penitipan Sepeda Motor Motornya Banyak Ratusan Ada Ada Yang Ngambil Sedih Nggak Kenapa Jadi Kalau Hidup Ini Kepengen Tidak Sedih Jangan Pernah Merasa Memiliki Ilmu Nggak Ini Dari Awal Allah Sudah Memberitahukan Kepada Kita Wahai Umat Islam Wahai Umat Muhammad Sejak Awal Yakinilah Bahwa Langit Bumi Dan Segala Isinya Semuanya Itu Milik Allah Bukan Milik Kamu Lilahi Mafis Samawati Wa Mafil Ardi Jadi Yang Ada Di Kantong Kita Yang Di Tangan Kita Ini Dipinjemin Sama Allah Hanya Fasilitas Hanya Hak Guna Pakai Jadi Kalau Di Ambil Hema Allah Ya Sudah Innalillahi Wa Innalillahi Yaudah Kita Semua Milik Allah Kita Kembali Kepada Allah Kan Begitu Jadi Kenapa Kita Dihukum Oleh Allah Dengan Perasaan Sedih Sampai Air Matanya Sebaskong Kenapa Kita Dikasih Hukuman Allah Kesedian Hukuman Allah Karena Kita Melanggar Aturan Allah Yaitu Merasa Memiliki Kalau Bapak Bapak Ibu Belajarnya Hanya Kitab Fikih Kitab Sapina Kitab Takrib Fatul Mu'in Dalam Kitab Fikih Tidak Dilarang Orang Memiliki Betul Enggak Betul Kalau Kita Dari hati Belajarnya Di akidah Kita Di hati Kita Merasa Memiliki Adalah Satu Kejahatan Terhadap Allah Kenapa Karena Disitu Ada Persengketaan Ada Dua Pihak Yang Mengklaim Kepemilikan Kata Allah Semua Milikku Dan Paso Najib Mengatakan Motor Ini Milikku Dengan Siapa Bertengkar Dengan Allah Ini HP Saya Paso Najib Itu HP Saya Bertengkar Enggak Urusannya Ke Polisi Enggak Jadi Sejak Kita Merasa Memiliki Kita Sudah Mulai Dalam Pertarungan Melawan Allah Rebutan Kepemilikan Betul Enggak Ada Orang Beli Tanah Ya Tetapi Ternyata Ketika Akan Dibangun Ada Yang Melarang Ini Tanah Saya Sertifikatnya Ada Dia Juga Ada Double Sertifikat Pernah Ada Enggak Disini Bertengkar Enggak Masing-masing Merasa Memiliki Maka Kita Ini Ketika Merasa Memiliki Kita Sudah Siap Bertengkar Dengan Allah Dan Kita Dihukum Oleh Allah Hidup Kita Tidak Pernah Damai Jadi Sudah Semuanya Adalah Milik Milik Allah Lillahi Ma Fissamawati Wama Fil Afih Semuanya Milik Allah Alhamdulillah Dikas Dipinjemin Fasilitas Gratis Saatnya Diambil Diambil Kembali Lagi Rumahnya Tempat Penitipan Motor Ketika Ada Orang Ngambil Motornya Dia Nangis Jangan Diambil Jangan Diambil Dia Nangis Nangis Orang Bener Nggak Jadi Kalau Ada Orang Kehilangan Sesuatu Lalu Menjerit Dan Menangis Orang Bener Nggak Makanya Sekalian Ternyata Akhirnya Siapakah Orang Yang Paling Bahagia Di Dunia Dengerin Baik Baik Berbahagialah Orang Yang Dapat Hidayah Menjadi Orang Muslim Hidupnya Tidak Punya Apa Apa Cukup Menerima Apa Yang Ada Saja Selalu Menerima Apa Yang Ada Hidupnya Tidak Punya Apa Apa Ternyata Semakin Kita Punya Harta Banyak Kita Semakin Banyak Sedih Sekali Lagi Bitarmi Tidak Pernah Sedih Kematian Suami Sebabnya Bitarmi Tidak Pernah Sedih Ditinggal Mati Suaminya Sebabnya Nggak Punya Suami Bitarmi Nggak Pernah Sawahnya Dimakan Klawor Sebabnya Bitarmi Nggak Pernah Sedih Ditinggal Mati Anaknya Sebabnya Ternyata Disini Yang Paling Bahagia Bitarmi Karena Dia Tidak Punya Apa Berbahagialah Mereka Yang Tidak Punya Apa Apa Itu Mustawa Ali Lizzuhud Zuhud Yang Tertinggi Dijamin Nafsul Mutma'innah Tidak Pernah Sedih Tidak Pernah Takut Orang Semaksim Ini Kalau Mati Ya 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 Tuhan Nafsul Mutma'innah Wahai Jiwa Yang Tenang Kalau Saya Bapak Bapak Ibu Ibu Malekat Datangnya Bawa Gada Ayo Balik Cepat Balik Tarik Kalau Yang Nafsul Mutma'innah Datangnya Bu Mengetuk Pintu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinteniku Kula Malekat Israel Bu Haji Buka Jika Sana Kula Dikengken Pengeran Keken Jemput Sampean Paham Siap Ya Allah Malekat Sudah Terlalu Lama Aku Rindu Menantikan Jemputan Kenapa Baru Sekarang Ya Abis Baru Disuruh Katanya Gita Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutma'innah Wahai Jiwa Yang Tenang Irja'i Ila Rabbika Yuk Kita pulang Kepada Tuhan Kita Radiyab Dan Mar Diyas Kamunya Seneng Allah Juga Seneng Siap Siap Bangga Dibuka Kendaranya Wadkhuli Fiy Ibaji Yuk Masuk Bareng Bareng Bersama Hamba Allah Berangkat Begitu Sampai Dibuka Pintu Diaturi Melebet Enak Enggak Pengen Begitu Enggak Jangan Berikan Kesempatan Hatimu Goncang Oleh Apapun Yang Tenang Dan Yang Tenang Terima Terima Masuk Terima 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 kasih.